Intro Selamat datang di channel youtube kami, dimana kali ini kita akan mencari tahu masa kawin yang menarik dari hewan kura-kura dan mempelajari tentang ritual dan perilaku unik yang mereka tunjukkan selama memasuki masa kawin. Kura-kura adalah reptil yang mengalami musim kawin seperti hewan-hewan lainnya. Musim kawin kura-kura tergantung pada spesiesnya dan juga kondisi lingkungan dimana mereka hidup. Umumnya, musim kawin kura-kura terjadi di musim semi atau musim panas ketika suhu lingkungan menjadi lebih hangat selama musim kawin. Kura-kura jantan akan mencoba menarik perhatian betina dengan perilaku tertentu. Mereka mungkin memperlihatkan perilaku agresif atau mendominasi, seperti mengejar atau menggigit betina. Selain itu, kura-kura jantan biasanya memiliki tanda-tanda khusus, seperti cakar yang lebih panjang atau moncong yang lebih besar. Untuk menarik perhatian betina, setelah pasangan kura-kura jantan dan betina saling tertarik, mereka akan melakukan ritual perkawinan. Ritual ini dapat melibatkan aktivitas seperti mengejar, menggigit, atau saling menggesekkan tubuh mereka. Kura-kura betina biasanya memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma jantan dalam tubuh mereka untuk digunakan pada saat yang tepat. Setelah perkawinan, betina akan mencari tempat yang cocok untuk bertelur. Kura-kura betina biasanya akan mencari tanah yang lembab dan lunak untuk menggali lubang tempat bertelur. Mereka akan menghasilkan sejumlah telur yang kemudian akan diletakkan di dalam lubang tersebut. Setelah meletakkan telur-telur tersebut, betina akan menguburnya dan meninggalkannya untuk menetas secara alami. Proses penetasan telur kura-kura dapat memakan waktu bervariasi tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Telur-telur tersebut akan tetap berada dalam tanah hingga embryo berkembang sepenuhnya dan siap untuk menetas. Kemudian, kura-kura muda akan keluar dari telurnya dan mencari jalan menuju permukaan tanah. Ada pun jumlah telur yang dihasilkan oleh kura-kura dan lamanya waktu penetasan telur dapat bervariasi tergantung pada spesies kura-kura tersebut. Sebagai contoh, beberapa spesies kura-kura dapat menghasilkan sedikit telur dalam satu kali bertelur. Sementara spesies lainnya dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan telur. Contoh pada spesies kura-kura sisik, celonian, jumlah telur. Umumnya sekitar 10-30 telur setiap bertelur dan lama penetasan. Sekitar 60-90 hari, tergantung pada suhu penetasan. Spesies kura-kura air tawar merah, red e-red slidder, jumlah telur. Biasanya sekitar 5-30 telur setiap bertelur dan lama penetasan yaitu sekitar 60-80 hari. Dengan suhu penetasan yang optimal sekitar 25-28 derajat celcius. Sedangkan kura-kura penyuh hijau, green sea turtle. Jumlah telur dapat mencapai 100-200 telur setiap bertelur dengan lama penetasan sekitar 45-75 hari. Tergantung pada suhu penetasan, penting untuk diingat bahwa musim kawin dan perilaku perkawinan kura-kura dapat bervariasi antara spesiesnya. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan pencahayaan juga dapat memengaruhi siklus reproduksi kura-kura. Terima kasih telah menonton video kami tentang masa kawin kura-kura. Semoga Anda mendapatkan wawasan dan informasi yang menarik tentang ritual perkawinan mereka dan betapa menariknya dunia reproduksi hewan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya seputar kehidupan hewan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!